Untuk bisa mengendarai sepeda ini, diperlukan nyali yang besar. Tak hanya itu, pengendaranya pun harus cekatan menjaga keseimbangan sepeda. Bagi Anda yang takut ketinggian, jangan pernah sekalipun menirukan aksi agung ini. Dengan santai, agung mengayu sepeda jerapah menyusuri jalan di Desa Blawe, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Sepeda jerapah? Sepeda buatan Ahmad Basuki ini memang dikenal dengan nama sepeda jerapah, karena tingginya hampir mencapai 5,5 meter. Bandingkan saja dengan sepeda-sepeda normal ini, tampak sangat tinggi bukan? Tak sembarang jalan bisa dijadikan tempat untuk mengendarai sepeda ini. Jalur yang dilalui harus benar-benar bebas hambatan, tanpa kabel dan bebas dahan pohon. Bila tidak dipatuhi, jelas akan membahayakan keselamatan pengendaranya. Untuk bisa mengendarai sepeda ini, diperlukan nyali yang besar. Tak hanya itu, pengendaranya pun harus cekatan menjaga keseimbangan sepeda. Gampang-gampang susah sebenarnya agar bisa mengayu sepeda tertinggi di Indonesia ini dengan santai. Kesulitan pertama adalah merakit sepeda jerapah ini. Merakit? Iya, sehari-hari sepeda ini disimpan dengan kondisi bagian-bagian sepeda yang terpisah. Jadi, harus merakitnya kembali setiap kali akan dikendarai. Setelah selesai dirakit, barulah sepeda ini bisa berdiri dengan sempurna menjulang di angkasa. Namun, untuk bisa berdiri tegak, sepeda jerapah ini harus ditopang dengan ikatan yang dipegang erat, tak kurang dari tujuh lelaki, supaya sepeda ini tak jatuh tentunya. Lebih dari 10 anak tangga dinaiki Agus agar bisa sampai di sadel sepeda. Sesampainya di atas, Agus tak bisa langsung mengendarai sepeda jerapah ini dengan leluasa. Agus membutuhkan bantuan orang lain untuk bisa mengawali kayuhannya. Barulah setelah stabil berjalan, sepeda ini bisa dikayu bebas. Sesulit memulainya, untuk menghentikan sepeda ini juga dibutuhkan tenaga bantuan, karena sepeda jerapah tidak punya rem. Jadilah para pria ini yang mesti berlari-lari setiap Agus akan berhenti mengayuh sepedanya. Sepeda jerapah merupakan salah satu koleksi dari sepeda-sepeda unik Ahmad Basuki. Tak hanya sepeda jerapah, di rumahnya Ahmad Basuki mengoleksi ratusan sepeda kuno. Sepeda-sepeda ini ia peroleh dari seluruh penjuri kota Jawa. Sepeda tertuanya adalah sepeda buatan Belanda yang diproduksi sekitar tahun 1910. Selain itu, bapak dua anak ini juga mengoleksi sepeda-sepeda yang telah ia modifikasi di bengkel pribadinya. Yang tidak kalah unik adalah sepeda kayu ini. Semua bahan sepeda terbuat dari kayu, terkecuali bahan sepeda tentunya. Sepeda kayu ini dibeli Ahmad Basuki seharga 500 ribu rupiah. Jangan kira kalau sepeda kayu ini tak bisa dikendarai. Ahmad Basuki masih suka mengendarainya berkeliling desa. Kesenangan Ahmad Basuki terhadap sepeda muncul sejak ia masih duduk di bangku SMP. Setelah mendapatkan penghargaan muri untuk sepeda tertinggi di Indonesia, Ahmad Basuki berniat untuk mengalahkan rekor dunia. Ia bertekad untuk membuat sepeda setinggi 6 meter.